Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Bang Boy Gaming Oke teman-teman Di video kali ini Bang Boy bermain Roblox Brokevan lagi ya Dan di video kali ini kita akan melanjutkan Love Story yang kemarin teman-teman Jadi di video kemarin kita itu sedang melakukan pernikahan ya Dan di video kali ini kira-kira kita buat story apa nih Hmm melihat judulnya aja ya Oke dan di video kali ini Bang Boy ditemani sama Kabel90 Dan disini juga ada teman-teman lainnya nih Disini ada siapa aja ya Disini ada Angeline, ada Faris Batman Ada Ipin, ada Purple D Ada Sheet, ada Trey Reptil Dan ada Wanu Zair Oke dan untuk kalian yang baru join di channel ini Jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya teman-teman Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru Dari Bang Boy Gaming Dan jangan lupa juga untuk di like video ini Like hingga menembus 1000 like Supaya Bang Boy makin semangat Dalam membuat video-video Roblox yang terpak dan menarik Untuk kalian semua Oke dan gak usah berpanjang lebar lagi Sekarang kita langsung masuk aja ke videonya teman-teman Yuhuuu Hari udah pagi tapi Bang Boy belum bangun Yuk kita bangunin dia guys Karena sebentar lagi mau berangkat kerja Bangun Beb, bangun Udah pagi Hei kamu mau kerja loh Bangun Aduh kamu ribut banget sih Kenapa bangunin aku pagi-pagi banget Kamu kan mau kerja Nanti kamu kalau telat gajinya dipotong loh Sama bos kamu Mau? Gak mau Tapi ini BDW jam berapa sih? Sekarang itu udah jam 8 pagi Dan kamu harus masuk ke kantor jam 10 loh Cepet bangun mandi Terus aku udah siapin makanan Iya ya ya Ayo kamu mau ikut mandi gak? Sini kalau mau ikut mandi Nggak mau Hai hai Eh jangan ngintip Tidak lupa pakai sabun ya Aduh Iya dong masa mandi gak pakai sabun Dikira kayak kamu apa Nah udah deh mandinya deh Cukup Gak usah lama-lama gitu kan Habis ini kita sarapan dan langsung pergi ke kantor polisi Oke, Bels, mana makanannya? Nih, makanan buat kamu aku bikinin sandwich yang enak Aku bikinnya pake cinta loh, abisin ya makanannya Wah, pake cinta pasti enak Oke, aku cobain deh, ini pasti enak Beb, kok begini rasanya? Maaf, tadi aku kebanyakan masukin garam, Beb Waduh, pantesan ini kok asin banget gitu kan? Ya ampun, kamu masak gimana sih? Maaf, tadi aku saryawan, jadi aku gak berani nyobain makanannya Takut kena saryawannya gitu loh Waduh, parah, besok jangan masak yang gitu lagi ya Waduh, aku bisa penyakitan nanti masuk di kantor polisi Dan aku gak bersemangat gitu Hmm, yaudah deh, nanti kamu beli makan aja ya di Brok Dinner Iya, iya, nanti aku makan di Brok Dinner deh Yaudah, kalau gitu aku ganti baju dulu ya, Beb ya Nah, udah ganti baju nih, waktunya OTW Wah, Beb, aku pergi dulu ya Iya, Beb, hati-hati di jalan ya Iya, kamu jangan lupa belanja, Beb, ntar Kamu belanja di groseri aja Iya, aku tadi habis liat di berita Kalau groseri tuh lagi diskon besar-besaran Dan aku mau ke sana, Beb Iya, yaudah, OTW aja Hati-hati ya Oke, hati-hati Iya, dadah Bye Oke, kita sudah sampai Dan langsung aja masuk ke dalam Wow Wow Siapa semua yang hadir hari ini? Ternyata hanya tiga orang Waduh, 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 waduh Bapak Bambang, Bapak Bambang Minta tolong, yang lain di mana ini, Pak? Kenapa gak ada yang hadir ini? Cuma berapa orang aja di sini? Eh, maaf Bang Boy Hari ini memang kita cuma sedikit yang hadir Karena yang lain itu lagi pergi kondangan Hah? Kondangan? Kondangan di mana ya? Eh, kayaknya itu di rumahnya Pak RT Anaknya itu lagi sunatan, Bang Oh, anak Pak RT sunatan ya Pantesan Sebenarnya Bang Boy juga dapat undangan sih Tapi kan gak bisa Bang Boy hari ini kerja Yaudah, biarin aja deh Mereka yang wakili Gak apa-apa Oke, di sini kita mau Waduh, ini siapa lagi nih? Oh, ini Ibu Paul One ya Ibu Paul One, si Markona Udah hadir ya di sini ya Nah, di sini ada Bapak Tono Pak Tono yang rajin ya, Pak Tono ya Pelajari CCTV dengan baik Jangan sampai kita kecolongan lagi Karena kemarin tuh ada maling Dan kita gak sempet lihat dari CCTV, Pak Iya, iya Bang Pasti tuh Aku gak akan salah lagi Aku gak mau lalai Yaudah, yaudah Kalau gitu Ibu Paul One Di sini nyapu ya Yang bagus ya, Bu ya Kamu mantan sopir terminal Harusnya harus rajin di sini Nanti kamu bisa dipecat kalau males Nah, oke Kalau begitu sekarang Waktunya Bang Boy Duduk-duduk manjul ya Siapa tahu aja Ntar ada laporan-laporan warga Yang tidak jelas Kita langsung tindaki aja Tanpa ampun Hari ini Bang Boy Gak akan kasih ampun Kalau ada maling pokoknya Auto penjara Gak ada tawar-tawar lagi Loh Ada telepon nih Siapa ya Halo Siapa ini Halo Pak Ini istri Bapak Pingsan di jalan Ini sekarang Sudah ada di rumah Bapak nih Hah Yang bener Oh pantesan HPnya kok Nomornya Bels Oke Terima kasih ya Mbak Kalau gitu aku akan pulang sekarang Ya Pak Sama-sama Oke Waduh Ini Bels kenapa ya Jangan-jangan penyakit lamanya Kambuh Oke Kita akan coba lihat Pak Tono dan yang lain-lain Bang Boy harap Untuk jaga kantor polisi ya Bang Boy akan pulang Melihat istri Bang Boy Yang sedang sakit Oke Oke Siap Bang Boy Oke Bang Kami pasti akan jaga kantor polisi ini Nah oke Kalau gitu aku pergi dulu ya Waduh Sebenarnya Bel sakit apa ya Kenapa dia tiba-tiba pingsan di jalanan gitu kan Itu kan malu-maluin begitu Tapi Kayaknya dia sakit parah deh Tapi setau aku juga Dia tuh gak punya riwayat penyakit Tapi kenapa dia bisa pingsan Apa karena dia belum makan Waduh Aku bingung kalau begini Oke Bels 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 Waduh Waduh Iya Bels Sini Sini Lah Ini kamu kenapa Bels Ini loh Kepala aku Pusing banget deh rasanya Kata ibu ini Tadi kamu pingsan di jalan ya Iya Aku pingsan di jalan Dan Kayaknya aku diselamatin sama Ibu penjual boba Waduh Kamu jangan-jangan belum makan pagi Beb Coba ingat-ingat Tadi aku cuma minum boba sih Belum sempat makan sih Waduh Kalau gitu gimana Kalau kita ke rumah sakit aja Bels Kita periksain Siapa tahu aja kamu ada penyakit gitu kan Jangan diem-diem di rumah Nanti malah tambah bahaya Oh Tapi aku lemes Beb Gak bisa jalan loh Udah tenang Nanti aku yang gendong Yang penting kamu sehat dulu Beb Mbak penjual boba Terima kasih ya Udah nyelamatin aku Iya Sama-sama Iya Terima kasih ya Mbak Sudah bawa istri saya ke rumah Ayo Beb Kalau gitu aku gendong ke rumah sakit Yaudah Pegangan yang kuat ya Siap Oke Kita pergi ke rumah sakit Sampai jumpa ya Mbak Sampai jumpa ya Mbak Sampai jumpa ya Mbak Ayo biar susah simpan di hati Permisi Pak Dokter Pak Dokter permisi Halo selamat pagi Ada yang bisa dibantu Pak Begini Pak Dokter Istri saya ini tadi pingsan Dan tiba-tiba gitu ya Beb ya Iya Aku pingsan Terus kepala aku pusing Oh Kalau begitu Langsung aja kita ke dalam Ayo kita periksakan istrimu yang cantik itu Yaudah Ayo Pak Dokter Ayo kita masuk ke dalam Wah Kamu harus tahan ya Beb ya Siapa tahu kalau disuntik gitu kan Tapi semoga aja cuma diperiksa gitu kan Aku gak mau disuntik Beb Takut Gak apa-apa Demi kesembuhan kamu Nanti lihat deh hasil dokter apa gitu kan Nah Aku tunggu sini ya Semoga kamu gak apa-apa Beb Jangan suntik aku ya Dokter Aku takut Tidak Kami hanya sedang memeriksa dulu Jika kamu sakitnya parah Baru aku suntik Wah Ternyata aku sudah mendapat hasilnya Wah Sudah mendapat hasilnya Gimana hasilnya Pak Coba ikutin saya ke ruang tengah Ayo kita bicarakan Pak Lah terus istri saya gimana Udah Ikut aja Aku mau kasih kabar nih ke kamu Oh oke oke Pak Oke Pak Ayo sayang kita ikut Pak Dokter Ke ruang komputer Katanya ada yang mau dibilang Ayo 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 Gimana ya Pak ya Jadi seperti ini ya Pak ya Ternyata istri Bapak itu sedang mengidam Alias istri Bapak itu sedang mengandung anak Alias hamil Hah Bel sudah hamil Apa Aku hamil dok Iya Kamu itu sedang hamil Sepertinya usia kandunganmu ini baru 2 bulan Makanya kamu gak boleh capek-capek Karena bayi di dalam tubuhmu itu masih sementara bergerak aktif ya Kamu sekarang itu dalam masa mengidam Jadi kamu gak boleh capek-capek dan gak usah kerja berat Oh begitu Pak Dokter Kamu dengar itu Beb Aku dengar Beb Wah ternyata ada makhluk hidup di perutku Iya aku gak sangka loh kamu udah hamil Cepet banget ya Ini anakmu loh Bang Ya iya dong Masa anak ketangga sih Berarti nanti pulang kamu beliin aku susu hamil Oh pasti tuh Beb Bukan cuma susu Kalau perlu semua vitamin aku beliin deh Yang penting bayi kamu nanti bisa sehat Oke Dok tolong resepin vitamin yang paling bagus untuk aku ya dan anakku ini Oh iya pasti 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 Ini aku berikan resep vitamin untuk kamu Tetapi ingat ya Jangan lupa sarapan dan dijaga asupan gizinya Supaya kamu itu bisa sehat dan bayimu itu bisa kuat Tuh Beb dengar gak? Dengar dengar Beb aku dengar kok Makanya nanti kamu gak boleh capek-capek loh Awas aja kamu kerja di rumah Oke Nah ini dia ambil resepnya mbak Oh ini resepnya Oke nanti kita beli ya Bang di apotek di depan Jangan Beb disitu gak bagus Terus bagusnya dimana? Di toko bangunan gimana? Sekalian aja belinya di pom bensin Oh iya boleh yaudah ayo kita berangkat kita beli obatnya Let's go Ayo Oke teman-teman Mungkin video Bang Boy dan teman-teman Bang Boy Sampai disini dulu ya Jika ada salah-salah kata dalam video ini Mohon dimaafkan Jangan lupa subscribe channel Bang Boy Gaming Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Bell90 Oke sampai jumpa di video selanjutnya Bye 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 Bye